Pemirsa keselamatan di jalan raya adalah tanggung jawab bersama. Setiap pengguna jalan raya wajib menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain. Hal ini disampaikan Kapol Resorong melalui Kasat Lantas Pol Resorong, Ibtu Yopi Kewila, usai melaksanakan operasi Patu Manasinam 2024 pada 26 Juli 2024. Menurut Ibtu Yopi Kewila, dampak operasi tersebut sangat positif. Banyak pengendara maupun pengemudi yang mulai mengurus surat kelengkapan kendaraannya. Menurutnya, operasi Patu Manasinam bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, akan pentingnya kelengkapan surat-surat kendaraan serta kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Selamatan di jalan raya tidak hanya bergantung pada kepatuhan pengendara tersebut, tetapi juga pada kesadaran akan tanggung jawab masing-masing individu. Setiap tindakan di jalan raya sekecil apapun memiliki potensi untuk mempengaruhi keselamatan orang lain. Karena itu, penting bagi setiap pengguna jalan untuk selalu waspada, mematuhi peraturan lalu lintas dan menjaga kelengkapan surat-surat kendaraannya. Kan bahwa ketika kita berada di jalan raya, keselamatan kita itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Namun, bagi pengguna jalan lain, semua pengguna jalan itu wajib menjaga keselamatan diri dia dan juga keselamatan pengguna jalan lain. Jadi dalam artian mungkin... Harus keselamatan diri dia dalam hal kelengkapan kendaraan. Kemudian, dengan demikian, paling tidak kan bisa meminimalisir kecelakaan dan akan berdampak terhadap orang lain. Memang ada dampaknya setelah pada saat operasi. Jadi, misalnya pada saat sebelum kita melaksanakan operasi itu orang datang pertama membuat SIM, kemudian memperpanjang STNK-nya, kemudian dia harus wajib membayar pajak. Operasi Patuman 6 2024 merupakan salah satu upaya dari kepolisian untuk menekan angka kecelakaan dan meningkatkan keselamatan di jalan raya. Dengan adanya operasi ini, diharapkan para pengendara semakin sadar dan pentingnya keselamatan berkendara, sehingga dapat mengurangi potensi kecelakaan dan pelenggaran lalu lintas di masa mendatang. Keselamatan di jalan raya adalah tanggung jawab bersama. Mari jaga keselamatan diri sendiri dan orang lain dengan mematuhi peraturan lalu lintas dan melengkapi surat-surat kendaraan. Dengan demikian, kita mewujudkan jalan raya yang lebih aman, nyaman bagi semua pengguna. Semi Penjalang, CWM Channel